Intro Kepedulian perbankan di kota Jepura ditunjukkan dengan memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang nantinya disalurkan melalui polda Papua. Bantuan sembako yang diserahkan sebanyak 647 paket dengan rencana bantuan Bank Rakyat Indonesia 500 paket dan Bank Negara Indonesia BNI sebanyak 147 paket. Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpaul mengapresiasi kepedulian pihak perbankan serta telah mempercayakan polda Papua sebagai penyalur bantuan. Ditegaskan bahwa sampai saat ini Polri bersama TNI adalah institusi yang tidak diliburkan guna menunjang operasional Satuan Tugas COVID-19. Kami menerima lagi bantuan kemanusiaan dari manajemen BRI dan juga manajemen BNI. Artinya bahwa dari pihak manajemen perbankan sangat care dan juga mendukung kerjaan atau tugas-tugas yang sedang kami laksanakan. Memang ini semua bergerak bersama karena bagaimana instruksi Bapak Kapolri yang terus-menerus dia memberikan petunjuk kepada kami di jajaran kepolisian daerah maupun resot-resot juga konsek-konsek bahwa kita harus bekerja. Kita bekerja. Mungkin secara-secara ASN tetap tinggal di rumah, bekerja dari rumah, anak sekolah belajar dari rumah, beberapa pegawai juga lain-lain bekerja dari rumah. Kami, aparat Polri termasuk TNI, juga diminta untuk terus bekerja. Inilah bentuk kerja kami dan Alhamdulillah, puji Tuhan, mendapat support juga dari berbagai pihak. Polda Papua sendiri menghimbau kepada warga kota Jepura agar senantiasa mengikuti anjuran pemerintah untuk tinggal di rumah dan menjaga kebersihan diri. Rivan Donai, Makin Light. Terima kasih.